Oke, kembali lagi bersama saya Gabrielle, dan disini sedang bersama Kak... Flo. Oke, bersama Kak Flo, dan mungkin Kak Flo bisa dijelasin sedikit nama dari proyeknya sendiri. Oke, jadi proyeknya tuh namanya Ready to Go. Itu sebuah brand jersey apparel yang diangkat dari permasalahan, aku bosan sama desainnya gitu-gitu aja. Jadi aku nyiptain ilustrasi yang inspirasinya dari budaya Indonesia, terus aku implementasikan ke jersey. Oke, oke, oke. Mungkin sebelum aku lanjut lagi mengenai Ready to Go ini sendiri, mungkin dari Kakak sendiri ada nggak? Apa? Mungkin bisa diceritakan, passion atau minatnya atau apa sampai menghasilkan hal-hal yang sangat nasional disini? Kalau untuk passion dan minatnya sih, aku lebih ke graphic designer ya. Terus, makanya semuanya ini juga aku buat pakai... Jadi untuk passionnya sendiri, aku tuh lebih ke arah doodle style-nya, makanya juga gambar-gambarnya aku pakai style doodle gitu. Terlihat, terlihat, terlihat. Jadinya, apakah Kakak ini kaum-kaum GOP? Betul sekali. Sebetulnya saya juga anak GOP. Mungkin aku langsung aja nanya mengenai latar belakang lebih lanjut dari Ready to Go ini sendiri. Seperti yang Kakak bilang tadi, udah bosen dengan desainnya gitu-gitu aja dan pengen menceritakan hal-hal ini. Mungkin ada pengalaman pribadi atau apa yang jadi latar belakang solid untuk hal ini? Ya, kebetulan aku punya saudara juga, sering sepedaan. Terus kayak pernah beberapa kali ikut dan desainnya jersey yang ada tuh biasanya polos-polos aja sih gitu. Akhirnya memutuskan untuk membuat jersey-jersi keren ini. Oke deh. Itu dia cerita singkat dari Ready to Go ini sendiri. Aku Gabriel yang mungkin habis ini mau naik sepeda. Iya, bersama Kak Belum. Dadah!